oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya selamat pagi semua ya kembali lagi di channel teman oke jadi di kesempatan kali ini ya gua akan nge-update ya perkembangan Shiba Inu ya jadi udah lama banget gua nggak nge-update perkembangan Shiba Inu cuy ya kira-kira ada perkembangan apa mengenai Shiba Inu dan news ekosistemnya lah intinya tomen ya oke nanti bakal gua ulas semua ya di video ini so pastikan kalian tonton sampai habis tomen tapi seperti biasa sebelum lanjutkan video ini jangan lupa nih kalian tekan tombol subscribe dulu ya tomen karena selesai subscribe gratis dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info info terbaru dari di channel so gak selama langsung kita ke point jadi so oke teman ya di sini gua udah masuk di CMC atau di coinmarketcap tomen ya di sini terlihat banget untuk faktor fear and secret index itu berada di 78 artinya saat ini keserakahan itu cukup besar banget tomen ya kalau kemarin di level 7477 ya saat ini naik lagi nih teman ya hal ini karena apa hal ini karena memang narasi yang udah kebentuk di market crypto ya itu banyak orang itu menunggu momen persetujuan ETF di 10 Januari 2024 dan banyak pakar ya bahkan analis mengatakan bahwa ETF itu 90% akan disetujui kita tinggal tunggu aja ya artinya disini SCC mau nggak mau tuh akan menyetujui ETF spot Bitcoin gitu temennya hal itu karena mungkin ya disokong dengan kemenangan griskel versus SCC di bulan kemarin gitu temen nah disini terlihat banget untuk Bitcoin ya saat ini berada di level 37.000 US dollar temen mengalami pertumbuhan 0,81 persen dalam waktu satu jam temennya disusul itu ethereum ya saat ini tembus hingga 2000 US dollar ya kalau kemarin hampir 2100 tomen dan untuk alcoin lainnya ya tomen seperti cardano ya doge channeling ini mengalami pertumbuhan yang cukup lumayan lah temennya nah lalu untuk Sibainu Bagaimana Bang nah Sibainu saat ini menduduki peringkat 19 besar CMC ya tomen di level 0,009 cuy ya jadi ini seperti yang gua analisa kemarin ya bahwa dia gua rasa akan menuju di 0,009 sampai 0,01 artinya dia menuju resisten tinggi sebelum Sibainu turun kemarin gitu menek dan terlihat banget disini untuk Sibainu ya dalam waktu 24 jam dia tumbuh hingga tujuh persen Wow ya cukup lumayan banget lah temen nah lalu ada perkembangan news apa nih mengenai ekosistem Sibainu Bang langsung kita kepoin aja ya jadi soh oke di sini gua kutip dari thecryptobasic.com ya yang pertama disini katanya komutasi Bainu mendesak Robin Hood menyantumkan sibarium gas ya token bond ya jadi akhir-akhir ini tahun ya komunikasi Bainu temennya bisa dibilang tuh bagian pemasaran marketingnya Sibainu ya si Lucy itu ya dia itu kayak ngebuat pernyataan bahwa Robin Hood itu disuruh menyantumkan segera bond ya temennya dimana kita ketahui bond adalah salah satu token gas via temennya untuk blockchain Sibarium itu sendiri gitu nah di tahun kemarin ya sebelum Sibainu itu boom ya temennya sebelum Sibainu boom si Lucy ini ya si Lucy ini sempat juga nyatakan pada Robin Hood ya bahwa Sibainu itu disuruh menyantumkan ke Robin Hood tapi Kak memang kita tahu ya Robin Hood menyantumkan Sibainu itu terakhir gitu temennya dimana Bainu semua udah menyantumkan tinggal Robin Hood yang belum menyantumkan nah kali ini mungkin ya maksud si Lucy ini biar Robin Hood gak ketinggalan lagi ya saat ini cantumkan deh bond ya di pertukaran kamu itu intinya seperti itu ya biar kamu gak ketinggalan lagi gitu mungkin ya jadi alasan kuat kenapa Robin Hood harus menyantumkan bond ya tahunnya mungkin memang satu ya memang si bond ini ya sudah dijadikan token gas fee dari Sibarium ya tinggal menunggu itu perkembangan blokchainnya aja kalau betul pribadi dan yang kedua yang mensupport penuh ya untuk komunitas itu menekan banget untuk Robin Hood segera mendaftarkan bond ya karena bond kan kontraknya udah dibatalin gitu temennya artinya komunitas ya atau tim dari Sibainu atau pengembang Sibainu lah intinya temen itu udah nggak bisa ngotak-ngatik lagi ya udah nggak bisa ngotak-ngatik token bond lagi entah dinaikin suple atau bagaimana itu nggak udah nggak bisa artinya apa artinya bond bener-bener udah desentralisasi hal ini yang membuat ya para tim Sibainu salah satu pemasarannya ini ya si Lucy ini ya mengatakan bahwa harusnya Robin itu segera mungkin ya untuk mendaftarkan bond gitu temennya gua rasa Benen juga tinggal tunggu waktu aja ya karena memang ini bener-bener udah desentral gitu ya temen nah disini juga dijelaskan ya katanya si Lucy ini memprakarsai ya langkah agar bond terdaftar Robin Hood dalam postingan ek baru-baru ini ya gimana halusi menarik perhatian Robin Hood ke bond katanya temen mana mereka itu menyoroti kegunaan token dalam ekosinus Banyu seperti yang udah gue jelasin tadi ya temen nah ini adalah tuitannya temennya pada tanggal 9 kemarin ya temen sebelum Sibainu kemarin naik ya oke gimana dia itu memprakasai promosi untuk bond di listing di Robin Hood nah disini juga dari akun Jack ya dia juga menjelaskan temennya bahwa si bond itu kontraknya udah dibatalkan atau udah ditinggalkan lah intinya seperti itu artinya kontrak bond itu udah nggak ada yang ngotak-ngatik ya timnya sendiri udah nggak bisa ngotak-ngatik artinya bener-bener desentralisasi jadi dua alasan kuat itu ya Kenapa si Lucy itu mengatakan bahwa Bento harusnya sudah bisa terlisting di Robin Hood gitu temennya seperti itulah temennya ya mudah-mudahan sih bisa terlisting di Robin Hood gitu temennya nah semenjak pengumuman ini ya temennya dalam waktu 24 jam bond itu naik hingga tiga persen temennya tanggal-tanggal 10 tanggal-tanggal 11 lah ya bond itu naik ya 3-4 persen kalau nggak salah temen karena promosi gencap dari si Lucy ini temennya oke nah untuk bond ini banyak ya kalian bisa dapetin bond banyak di okexscripto.com ya di get ayo juga ada ya temen dan di get ayo sebenarnya sudah ada ya temennya jadi kalian bisa beli bond di get ayo juga ada kok temennya kalau kalian ketik bond di sini ya nah ini temennya dan saat ini untuk bond ya temennya saat ini berada di level 0,69 artinya sudah ada mulai penurunan lagi ya kalau kemarin kan dia nyampe di level 0,71 90 temennya bahkan nih nyampe di 0,75 ya temennya dan saat ini turun lagi di 0,69 ya artinya kalian bisa beli bond ya di get ayo ini temen Oh ya temen get ayo saat ini kan sedang banyak sekali ya ngadain airdrop gratis ini temen yang bisa kalian claim temennya di get ayo startup Tom ya dimana get ayo startupnya adalah salah satu produk dari get ayo gitu temennya yang menawarkan atau meluncurkan token-token barunya nih di platformnya dan biasanya mereka tuh juga men-share sebuah airdrop ya atau membagi-bagi sebuah airdrop dan nilai airdropnya temennya itu kalau diakumulasi itu mencapai 100 juta USD wow dan ini bisa kalian claim gratis temen ya jadi ini banyak sekali kalau kalian lihat ya kalau kalian lihat di sini ya banyak sekali airdrop-airdrop yang udah tersedia ya tomen di get ayo startup ini nah tapi di sini ada yang sudah dekat ya kayak jpg foundation ya ini berapa mesanan tinggal 10 atau 11 jam lagi dan di sini ada enois global ya ini setinggal satu hari enam jam lagi kalau untuk jpg foundation ini di live streaming gue kemarin udah udah gue jelasin apa proyeknya ya dimana ini proyeknya salah satu proyek dari jaringan cardano ya jadi dia itu fokus ke marketplace nft temennya jadi dia jpg token ini nantinya akan berfokus ke token reward saya loyalty tomen ya untuk di jaringan cardano ya di all jaringan cardano jadi misinya seperti itu tadi kalian bisa klaim gratis tomen jadi untuk mengikuti airdrop ini tomen ya jadi ada ada tiga persyaratan yang harus kalian penuhi yang pertama kalian harus memiliki akun get ayo buat kalian yang belum punya akun get ayo kalian daftar linknya udah gue sediain di kolom deskripsi yang kedua kalian halusi WC level 2 dan kalian harus sediakan saldo $10 di akun get ayo kalian ya di akun spot entah itu bentuk usdt atau bentuk token token lainnya intinya minimal $10 maka ketika kalian sudah melengkapi tiga persyaratan itu kalian bisa langsung ya temennya bisa langsung klaim gratis ini ya tinggal tunggu aja nih cat down-nya atau hitungan mundurnya itu habis dan nanti ada disini ada klaim gratis kalian tinggal klaim buat kalian yang belum memiliki akun vip atau bisa dibilang statusnya itu non-vip temennya jadi disini untuk hadiahnya secara random gitu temennya tapi buat kalian yang memiliki akun vip di get ayo yaitu udah jaminan 100% kalian dapat untuk besar kecilnya maka tergantung VIP berapa kalian ya jadi intinya semakin besar VIP kalian ya semakin tinggi VIP kalian maka semakin besar share atau pendapatan airdrop ya yang akan diberikan ke kalian tuh juga semakin besar dan ini untuk proyeknya ya lebih jelasnya kalian bisa cek live streaming gua kemarin ya gua ngebahas jpk foundation ini satu jam gua bahas ini tahunnya nah untuk yang kedua ya airdrop kedua yang terdekat ya dan ini juga apa namanya peluncuran ya temennya peluncuran non-awal atau non-initial yaitu ada namanya Project noise global nih temennya jadi noise global nih kurang satu hari enam jam lagi ya yang nantinya akan terlisting di get ayo ya yang nantinya akan dibuka untuk startup get ayo ini yang dimana dia juga bagi-bagi airdrop nah proyek dari noise global ini apa Bang ya jadi proyek noise global ini lebih ke diva ya aggregator gitulah temennya perlu kalian tahu atau HLN ini Helium ini dia udah memiliki blockchain sendiri cuy dia udah memiliki blockchain sendiri jadi untuk lebih detailnya kalian bisa buka-buka ya apa namanya apa itu Illinois global nah disini udah dijelasin sebenarnya apa itu noise global kalau kalian lihat disini ya kalian bisa transit transit nah untuk cara mengikutinya ya sama seperti yang tadi temennya kalian punya akun get ayo kivisi level 2 sediakan $10 ya $10 itu enggak akan diutik ya artinya itu hanya buat jaminan aja tomen ya hatinya kalian bisa klaim ini ya airdrop ini secara gratis gitu temennya dan saat ini ya HLN atau noise global Helium ini komen dia itu bagi-bagi sekitar 170.000 2 hal-end dan ini 100% di-unlock ya di get ayo startup temen air drop-nya so buat kalian tunggu apalagi temennya proyek-proyek bagus udah menanti kalian untuk diklaim gratis di get ayo temennya pastikan kalian jangan sampai ketinggalan untuk caranya ngeklaim bagaimana Bang untuk caranya cukup mudah banget kalian tinggal tunggu ya cat donnya ini selesai ya nanti kalian disini akan muncul klaim gratis kalian tinggal klaim aja untuk syarat dan ketentuan sudah gue sebutin di awal ya ya temen oke nah jadi itu tadi temennya alasan kenapa bon ya bisa melonjak 3% ya temennya pada tanggal 9 eh tanggal 10 sampai tanggal 11 kemarin ya meskipun saat ini mengalami penurunan kalau kita lihat di get ayo tadi temennya nah selebihnya temennya ini dikutip dari akun Shiba Inu ya dua jam yang lalu ya sekitar dua tiga jam yang lalu temennya katanya seminggu lagi edisi lain ya dapatkan anda membayangkan kisah singkat tentang apa yang akan ada di edisi kedua the ship pada hari Senin ya kami belum bisa memberikannya begitu saja tapi anda bisa bersiap-siap untuk mendapatkan 3000 gratis nft cover stowen wu ya pastikan untuk berlanggaran agar anda dapat memberitahu ketika sudah keluar ini menjadi lebih baik jadi pantau terus untuk mengetahui lebih lanjut jadi artinya temennya seminggu lagi ini ini akun resmi Shiba Inu ya karena akan bagi-bagi 3000 nft cover gratis ya ke komunitas ya jadi pastikan kalian maksimalkan hal ini tahunnya karena bisa dibilang untuk nft-nft dari Shiba Inu itu enggak ada yang murah gitu temennya Oke jadi pastikan kalian bisa mendapatkan karena komentar Shiba ini cukup kuat ya dan ini dia akan bagi-bagi 3000 nft cover gratis gitu tomen so buat kalian yang mungkin masih menunggu bagaimana cara mengklaimnya gua juga enggak tahu ya di sini mereka baru memberitahu infonya aja ya untuk cara-caranya mungkin nanti progress ke satu minggu ya mungkin satu minggu kurang empat hari atau kurang lima hari baru mereka mengatakan apa memberitahu ya cara klaimnya bagaimana intinya seperti itulah berasa untuk saat ini ya Shiba Inu tuh lebih ke ini ya perkembangan shibarium ya karena memang itu kunci dari keberhasilan Shiba Inu nantinya atau Shiba Inu kedepannya gitu temen ketika shibarium tuh semakin berkembang maka Shiba Inu juga akan brandnya juga akan cepet gitu tomen nah baru-baru ini juga ya gua kutip empat jam ya dari akun si Lucy ya katanya akan ya si Toshiku sama mampir ke Shibarium telegram untuk berinteraksi dengan pemegangnya dan menjawab pertanyaan yang menarik itu tomen Oke jadi di sini gua udah sediain translate nya temennya mengenai Shiba Inu temennya yang pertama di sini ada Muhammad skin ya kami tidak akan melewatkan pasar bulis bukan Shiba lakukan ya intinya di sini itu menyebabkan dari si Toshiku sama ya kami akan melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk menyelesaikan apa yang kami mulai dengan kuat teman di sini Muhammad skin tuh menyatakan ya Apakah mereka akan melewatkan pasar bulis ini ya intinya si Toshiku sama tuh jelas menjawab tidak ya jadi mereka saat ini sedang melakukan yang terbaik ya temen yang mereka bisa untuk menyelesaikan apa yang mereka mulai ya ini jawaban dari situ si Toshiku sama nah dari semua pertanyaan ini jawaban yang paling apa menonjol gitu temennya di sini ada pertanyaan nih temennya dari dok A.B.com jadi situasi sama Apakah ada rencana untuk si barium on-board dengan exchange artinya Apakah ada rencana jaringan atau change barium tuh di integrasikan dengan centralized exchange nah ini jawaban dari situasi sama kami sedang berdiskusi dengan beberapa orang baru teman-teman katanya artinya apa bisa gua bilang di sini bisa gua ambil kesimpulan artinya memang untuk integrasi si barium tuh udah progres gitu temennya dengan situasi kusama menjawab kami sedang berdiskusi dengan beberapa orang baru gitu ya mungkin berdiskusi mengenai hal yang ditanyakan oleh dok A.B. ini ya mengenai integrasi si barium on-board dengan centralized exchange ya jadi ini ini adalah langkah yang cukup bagus ketika memang nantinya si barium bisa terintegrasi dengan beberapa centralized exchange jadi artinya nantinya banyak orang yang transfer atau deposit gitu temennya menggunakan chain dari si barium yang kita tahu murah biaya gas fee dan kecepatannya lebih tinggi temennya jadi itu yang berasa hal yang mensupport ya ketika memang nantinya si barium udah bisa terintegrasi di beberapa market es yang besar ya dan banyak orang memakai si barium gua rasa itulah awal atau setat nantinya pembakaran si barium akan terjadi gitu temen kita juga menunggu perkembangan proyek dari si barium ya agar lebih besar lagi ya transaksi yang ada di si barium karena ketika transaksinya lebih besar otomatis burn di si bainu juga akan semakin besar Oke jadi itu tadi temennya sekilas update-an news mengenai si bainu serta ekosistemnya so bagaimana menurut kalian mengenai hal ini kalian bisa tuliskan beberapa kalian di kolom komentar Oke namun tetap temen di sini tuh ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia kripto karansi itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi temen jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing disini dia hanya berikan informasi yang didita untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa disampaikan di video ini semoga bisa bermanfaat jika kalau suka dunia jangan lupa kalian klik klik share komen ini subscribe komen karena selain subscribe itu gratis dan tentunya kalian akan dapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari di channel Oke sampai jumpa bye bye